Pemirsa warga masih melakukan perjalanan mudik menjelang libur Idul Adha. Di stasiun Pasar Senen Jakarta, ribuan calon penumpang masih menumpuk, menunggu keberangkatan kereta api dengan tujuan berbagai kota di Pulau Jawa. Hingga sehari menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, warga masih memadati stasiun Pasar Senen Jakarta untuk melakukan perjalanan pulang kampung. Sebagian besar calon penumpang mengaku melakukan perjalanan menjelang libur karena baru mendapatkan cuti kerja. Warga memanfaatkan libur Hari Raya Kurban yang juga bersamaan dengan liburan sekolah anak-anak. Rencana mau ke mana ini, Bu? Rencana mau ke Kutok Arjo tujuannya. Dalam rangka apa, Bu? Dalam rangka ini libur lebaran haji ya, sekalian ajak anak libur sekolah. Diak daerah operasi 1, PT KAI menyatakan terjadi lonjakan jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen dan stasiun Gambir di akhir pekan ini. Ya, pada momen libur dan juga mendekati Hari Besar Idul Adha di akhir pekan minggu ini, memang volume pengguna jasa keberangkatan kereta api jarak jauh dari area Raya Raya 1 Jakarta mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan minggu-minggu lalu sebelumnya di akhir pekan biasa. Namun kita pastikan seluruh pengguna jasa yang berangkat itu telah memenuhi persyaratan dari protokol kesehatan. PT KAI memberangkatkan 33 rangkaian kereta api dari stasiun Gambir dengan jumlah penumpang 11.200 orang. Sementara dari stasiun Pasar Senen diberangkatkan 24 rangkaian kereta api dengan jumlah penumpang 13.400 orang. Sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah, seluruh penumpang wajib menjalankan protokol kesehatan dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua dan ketiga. Di Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.